Oke, selamat datang teman-teman. Ini merupakan bagian kedua atau hari kedua dari rangkaian bootcamp untuk invigate asset gitu ya. Jadi, kita pajak jadi dua. Kemarin kita sudah sempat juga membahas berbagai macam hal. Seperti tadi sudah sempat di-mention oleh Kang Novan, kita sudah sama-sama belajar mengenai invigate asset ini. Di hari pertama kemarin kita juga sudah lihat bagaimana kita meng-create user, kemudian kita grouping user tersebut. Lalu juga, sebentar saya coba share dulu screen saya. Hari ini saya ditemani oleh Kang Edwin. Jadi, nanti saya dan Kang Edwin akan coba menjelaskan beberapa lagi fitur-fitur atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh invigate asset. Jadi, kalau kemarin kita sudah sempat membahas mengenai user grouping, kemudian juga kita membahas mengenai financial setup atau financial information yang bisa kita tambahkan ke masing-masing asset gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengkategorikan aset-aset tersebut, bagaimana kita bisa mengkategorikan aset-aset tersebut, kemudian juga kita bisa melakukan software management di situ juga. Lalu kita bisa melakukan software metering, di mana di dalamnya kita bisa mengetahui penggunaan dari software-software yang ada di lingkungan IT kita gitu ya. Untuk hari ini, topik yang pertama, sebagai rangkuman saja kita akan mengetahui bagaimana cara untuk membaca alarm yang ada di dalam invigate asset ini. Kemudian juga kita akan belajar sama-sama mengetahui bagaimana cara kita bisa melihat sebuah asset sebagai hardware, kemudian juga kita bisa mengompokkan ke dalam satu grup berdasarkan lokasi, kemudian juga kita akan belajar nanti bagaimana kita bisa melakukan proses remote desktop ke masing-masing endpoint atau workstation tersebut. Lalu juga kita akan membahas sedikit mengenai software dan licensing di dalamnya, bagaimana kita bisa melihat jika ada update yang berhubungan dengan software-software yang sudah berhasil di-discovery atau terkatalog oleh ITGATE Asset Management ini. Kita juga bisa melakukan licensing management di dalamnya, di mana kita bisa mengatur penggunaan license yang dipunyai dalam lingkungan IT perusahaan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanage penggunaan license yang tersebut, assignment-nya ke masing-masing user atau ke masing-masing endpoint. Kemudian juga tidak lepas dari itu kita juga akan mengetahui, jadi ada satu fitur nanti di dalam invigate yang akan dibawakan oleh Kang Edwin, di mana kita bisa melakukan snapshot. Snapshot ini fungsinya lumayan agak cukup bagus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti, misalkan let's say ada stock of number gitu ya, teman-teman nanti bisa menyimpan data, state ya, atau keadaan di mana teman-teman akan membutuhkan data itu kembali gitu. Jadi teman-teman bisa refer back atau merilet ke kondisi sebelumnya. Let's say dalam satu bulan teman-teman melakukan stop of number misalkan dua kali, nanti di minggu kedua di snapshot, kemudian nanti bisa di compare dengan yang terakhir gitu ya, atau yang paling terbaru, data yang terbaru. Dan juga di situ kita nanti belajar bagaimana kita bisa melakukan file deployment, lalu juga bisa melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan endpoint. Lalu juga kita hari ini akan sedikit membahas mengenai reporting yang ada di dalam Infugate Management Asset ini gitu ya. Jadi nanti kita coba lihat satu-satu report-report apa aja sih yang bisa kita buat atau bisa kita create melalui Infugate Asset Management ini. Jadi kurang lebih itu poin-poin yang akan kita coba explore untuk hari kedua ini. Semoga nanti, saya harapkan sih teman-teman nanti bisa lebih aktif bertanya, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja, langsung di-intrope saja. Nanti kita akan coba jawab dengan baik gitu ya. Jadi, Kang Edwin, sudah siap dengan materi-materinya? Halo? Kang Edwin, siap, saya akan coba share screen. Boleh di-share screennya? Oke. Silahkan, Ngan Edwin. Pada bootcamp sebelumnya, kita sudah membahas tentang user grouping, financial, setup aset kategori, dan relation. Jadi saya di sini akan sedikit meng-overview apa yang sudah dibahas dari pembahasan kemarin. dari user grouping manajemen. Itu ada di modul admin. lalu masuk ke grup. Ya, jadi grouping di sini adalah mengkelompokkan workstation atau aset-aset komputer ke dalam kelompok-kelompok atau divisi pada kelompok kerja atau pada suatu bisnis Anda. Misalnya di dalam suatu perusahaan kita memiliki 10 aset komputer, misalnya limanya ada di divisi keuangan, satunya ada di divisi IT, kita bisa kelompokkan di dalam grouping manajemen di sini. Lalu selanjutnya juga ada user manajemen, jadi ada tiga pilihan di sini ada user, ada admin, dan ada permission. Jadi user ini adalah informasi tentang user atau pemakai dari si komputer atau workstation yang ada di dalam aset invigate. lalu sebelahnya ada admin, jadi admin ini ada informasi atau akun-akun yang akan dipakai untuk mengakses sistem invigate aset manajemen ini. dan lalu ada permission, permission dipakai untuk mengatur role dan scoop dari si admin yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya yang sudah kita tunjukkan atau pelajari kemarin juga ada financial. Jadi kita bisa memberikan atau menambahkan informasi terkait finansial atau terkait pencatatan finansial yang ada atau yang terkait pada workstation kita. Kita bisa dilihat di sini, kita bisa memasukkan nomor inventory, manajemen, atau metode pembayaran, nomor invoice, dan lain-lain. Selain itu kita juga sudah membahas tentang software metering. Jadi fungsi software metering ini kita bisa dapat memonitoring berapa lama si workstation itu memakai suatu aplikasi berapa lama sih komputer tersebut, memakai aplikasi tertentu gitu, apakah aplikasi tersebut aplikasi produktif atau malah main games. Dan kita juga sudah membahas sebelumnya kalau Invigate Asset Management ini bisa membahin atau mengkombinasikan informasi-informasi. Misalnya suatu komputer ditaruh di suatu meja, nah meja itu akan direlasikan dengan aset komputer tersebut. Bisa kita bisa kita relasikan di situ, misalnya kayak komputer pakai keyboard dan mouse, nanti kita bisa bind di sini. Masuk ke pembahasan untuk hari ini, yaitu pertama-tama kita akan membahas reading alarm. Oke, alarm itu ada di modul alarm, masuk alarm summary. Jadi fungsi alarm di sini adalah memberitahukan atau memberi info user terkait apa yang ada di alarm summary ini. Seperti yang kita lihat di layar, pertama ada installer software. Di situ ada tiga kategori, new watchlist software, blacklist software, dan new kategori software. Jadi watchlist software ini apabila user menginstall aplikasi, maka Invigate akan mendetek aplikasi itu termaksud kategori dari tiga ini. Apakah watchlist, blacklist, atau non-kategori. Dan ini bisa kita setting atau bisa kita konfigurasikan di dalam modul software, masuk ke software kategorization. Ya, jadi maksud dari watchlist, maksud dari W2B1 ini artinya adalah whitelist, aplikasi yang boleh diinstall pada suatu komputer. Watchlist aplikasi yang masih boleh diinstall, tapi dalam pengawasan, kalau blacklist, aplikasi yang sama sekali tidak boleh diinstall. Jadi kita bisa set di sini, misalnya banyak nih aplikasi yang terletek oleh, oh iya sebelumnya, aplikasi ini listnya didapat dari komputer-komputer atau workstation-workstation yang sudah diinstall agent. Nah, ketika pertama kali komputer sudah diinstall agent, maka agent akan mengirimkan data informasi terkait aplikasi apa saja yang sudah diinstall di dalam PC tersebut. Lalu akan mengirimkan data tersebut ke server. Lalu kita bisa memfiltering aplikasi-aplikasi tersebut, apakah termaksud whitelist dengan tanda centang, atau watchlist dengan tanda mata ini, atau blacklist dengan tanda silang. Bisa saya contohkan, misalnya dengan random saja saya pilih. Terima kasih telah menonton! Ya, maka software-software tersebut sudah dikategorikan. Kita bisa balik lagi ke alarm kembali. Selanjutnya ada alarm lisensing. Jadi, lisensing ini ada beberapa widget ya. Ada lisensi about expired, lisensi expired, lisensi support about expired, dan contact created. Apa sih maksudnya ini? Lisensi about to expire. Jadi, Infigure dapat mendeteksi atau memberikan alert apabila ada lisensi key yang hampir expired. Atau seminggu sebelum lisensi tersebut expire. Dan lisensi expire memberitahukan lisensi mana saja yang sudah expire. Lalu lisensi contact created. Infigure juga bisa dapat memberikan alert bahwa ada yang menambahkan lisensi baru ke dalam database Infigure Asset System Management. Semua ini bisa kita set ke dalam modul lisensing, lalu kontraks. Jadi, kita bisa menambahkan informasi-informasi terkait lisensi apa saja yang digunakan dan apa saja yang dimiliki oleh komputer tersebut. Jadi, kita bisa menambahkan, sorry, snapshotnya masih tanggal lama jadi datanya kosong. Jadi, Infigure Asset Management bisa menambahkan informasi-informasi terkait lisensi. Jadi, kita bisa mengetahui berapa banyak sih lisensi yang kita punya dan berapa banyak sih lisensi yang sudah terpakai. Jadi, bisa saya contohkan, saya klik add, saya isi data random misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Kang Inwin. Oh ya, sorry. Lalu, Infigure Asset Management akan mendeteksi komputer mana saja yang memakai aplikasi tersebut, lalu akan membuang informasi tersebut pada informasi lisensi yang sudah kita input. Seperti yang sudah saya contohkan, misalnya saya lihat di sini. Ya, ini list-list komputer yang memakai lisensi tersebut. Lalu, kita juga bisa melihat detailnya. Misalnya, kontrak atau lisensinya akan expire pada tanggal sekian, supportnya akan expire pada tanggal sekian. Terus, ada detail finansialnya, total cost atau harga yang dikeluarkan untuk lisensi tersebut, harganya sekian. Kita balik lagi ke alarm untuk menjelaskan fungsi widget alarm yang selanjutnya, yaitu adalah hardware. Ya, jadi maksud dari alarm hardware di sini adalah Unitrend dapat mendeteksi perubahan hardware pada workstation. Misalnya, misalnya suatu komputer yang sudah di-install agent melakukan pergantian CPU, maka Invigate akan memberikan alert pada admin terkait. Dan terus juga Invigate dapat mendeteksi perubahan RAM yang terjadi pada workstation dari penambahan atau pengurangan. Selanjutnya, juga Invigate dapat memberikan informasi tentang new patch missing, new task created, new workstation, atau remote desktop connection. Dan Invigate juga dapat menambahkan informasi tentang software remove. Ya, software remove ini dapat bisa saya jelaskan apabila ada workstation yang di-uninstall programnya, maka Invigate akan mengirim pemberitahuan komputer mana yang aplikasinya sudah di-uninstall. dengan kategori white list, watch list, dan black list. Semua itu dapat di-konfigurasikan di software categorization yang seperti saya tunjukkan tadi. Selanjutnya, Invigate juga dapat memberi tahu terkait dengan license. Di sini adalah license pemakaian Invigate. misalnya kita membeli license Invigate itu untuk 50 workstation. Jadi akan record datanya misalnya dari 50 itu kita memakai 40 license atau menginstall 40 workstation. Fungsi selanjutnya adalah location. Jadi, Invigate asset management dapat memasukkan informasi lokasi berdasarkan subnet. Jadi, kita dapat meng-input range IP atau range subnet dari sekian ke sekian itu lokasinya di mana, terus tempatnya di mana, ada berapa komputer yang berada di sana. bisa saya contohkan, misalnya saya input lokasinya di Jakarta Selatan dengan range IP. dengan resep IP sekian, lalu saya centang aset, maka apabila ada workstation baru dengan kriteria IP range atau subnet sekian, dan maka workstation tersebut akan dikelompokkan berdasarkan lokasi name yang sudah kita input. Dan selain itu, Invigate juga memiliki fitur remote desktop. Sebelum kita meremote desktop, kita akan coba men-setting bagaimana untuk mengaktifkan fitur remote desktop dalam Invigate. Jadi, kita masuk ke dalam module admin, masuk ke dalam config, pilih tab general, lalu cari kotak yang tulisannya upload your VNC. Jadi, remote engine yang dipakai oleh Invigate adalah VNC Fiver, jadi kita bisa download secara free engine-nya di website VNC Fiver. Saya sudah download-nya sebelumnya, tinggal saya upload engine-nya. Ya, Fiver jar. Sudah saya upload. Sebelumnya, bisa kita langsung coba remote pada aset yang sudah terinsal dalam Invigate Asset. Saya masuk hardware, pilih workstation, lalu pilih workstation yang akan di-remote, lalu pilih remote desktop. Lalu Invigate akan mengirim pemberitahuan kepada workstation terkait untuk apakah mengizinkan untuk workstation-nya untuk di-remote. Kita tunggu sementar untuk handshake-nya. Ya, lalu Invigate akan mendownload, perusaha akan mendownload session Java untuk remote ke PC terkait. Saya klik session-nya, lalu akan membuka remote session pada PC yang akan kita download. Saya sedang meremote komputer yang berada di VM. VM. Selain memiliki fitur remote desktop, Invigate Asset Management juga bisa mendeteksi aplikasi yang sudah update atau aplikasi yang belum update. Kita bisa masuk ke dalam modul software. Lalu pilih software. Ya, jadi di sini ada tiga tab, bisa kita lihat. Ada software, update, dan update missing. Jadi, ini adalah semua software, list software yang terinstall pada semua workstation yang ada di Invigate Asset Management. Bisa kita lihat, di sini ada aplikasi Anydex. Bisa kita jump in ke dalam, komputer mana saja sih yang menginstall aplikasi Anydex tersebut. Ya, ternyata ada empat komputer yang menginstall aplikasi Anydex dengan pad atau nama komputer namenya. Selanjutnya ada update. Jadi, Invigate dapat meng-grab informasi aplikasi mana saja yang sudah terupdate. Misalnya bisa kita jump in ke dalam. Ini security update-nya sepertinya update Windows. Coba jump in ke dalam. Ternyata komputer ini yang sudah update dengan IP sekian. Selain itu, kita juga bisa tarik report dari modul ini. Bisa tinggal kita klik saja report SLS. Maka akan browser otomatis men-download report tersebut. Dan selanjutnya ada juga update missing. Ini list-list aplikasi atau software yang belum terupdate. Bisa kita lihat ada update for Windows 10. Berarti ada Windows 10 yang belum diupdate. Bisa kita jump in ke dalam. Ada dua komputer yang Windows-nya belum update dengan informasi IP-adest sekian. Selanjutnya saya akan membahas beberapa setting atau konfigurasi di dalam Invigate Asset Management. Apa saja sih yang bisa di-configurasi di dalam Invigate Asset Management. Salah satunya adalah misalnya SMTP server untuk men-setting email protokol. Gunanya untuk berkomunikasi server untuk mengirimkan email-email notifikasi. Atau email-email alert yang sudah saya bahas sebelumnya. Lalu di situ ada juga setting web service. Jadi, Invigate Asset Management ini bisa di-integrate dengan aplikasi Invigate Service Dex. Jadi, apabila bapak-bapak sudah memiliki aplikasi Service Dex. Lalu ada yang ingin meng-create tiket. Sekalian mau menunjukkan komputer saya yang mana. Nah, bisa kita bind informasi tiket tersebut dengan informasi yang ada di Asset Management. Selanjutnya ada upload your VNC Fire yang saya tunjukkan tadi untuk meng-upload engine dari remote desktop. Selanjutnya ada about invigate license. Isinya ini untuk, ya ini, invigate license. Isinya untuk melihat berapa license yang dipakai. Untuk melihat berapa license yang sudah dipakai. Dan berapa lama waktu license itu akan expire. Ini karena kita memakai demo. Jadi, informasinya in-definite. Selain itu, invigate Asset Management juga memiliki sedikit fitur tambahan, yaitu blocking USB. Jadi, kita bisa melakukan prosedur sederhana. Kita bisa masuk hardware, or session. Lalu kita bisa pilih or session yang mau di-block. USB-nya pada sebelah kanan dari browser. Kita lihat gambar lambang USB. Tinggal kita one-click. Maka invigate Asset akan menjalankan perintah memblok USB, port USB. Selanjutnya, invigate juga memiliki fitur snapshot. Yang ada di, bisa kita lihat di admin. Lalu masuk snapshot. Snapshot. Jadi, fungsi snapshot di sini adalah untuk mencapture data agar bisa diundur pada tanggal yang ditentukan. Saya bisa move demo. Ya, misalnya bisa kita lihat di sini sebelah kanan atas. Semua grup yang ada di sini banyak nih. Kita lihat. Karena ini adalah data yang terbaru. Kita bisa mundur pada snapshot. Misalnya, kita mundur pada snapshot tanggal 9 Januari 2008. Apa perubahan data yang terjadi? Ternyata pada tanggal tersebut, invigate Asset Management baru di-install dan semua data kosong sama sekali. Oh, ada ternyata sedikit. Lalu bisa kita kembalikan lagi kepada data yang actual-nya. Dan kita klik new DB. Maka data kembali seperti semula. Ya, jadi, sorry Kang Edwin. Saya mau tambahin sedikit. Jadi, seperti saya sudah sempat mention tadi di awal, penggunaannya sendiri, use case-nya nih ya, untuk snapshot ini mungkin bisa digunakan pada saat kita ingin membandingkan data gitu ya. Jadi, let's say kita melakukan, seperti saya bilang tadi, kita bisa melakukan, biasanya kalau di IT itu kita lakukan kayak semacam stock of 6 lah. Jadi, kita mau melihat data sekarang, kita sudah punya data apa aja gitu ya. Tapi, kemudian juga kita butuh meng-compare dengan data yang sebelumnya, let's say satu bulan lalu. Nah, ini kita bisa menggunakan feature ini supaya kita dengan mudah bisa membandingkan data antara satu bulan lalu dengan keadaan sekarang tanpa harus membuatnya dalam bentuk report gitu ya. Nah, biasanya kan kita kalau meng-compare gitu, biasanya kita ekspor dulu datanya dalam bentuk Excel atau dokumen lain yang mendukung, apa namanya, mendukung kita untuk bisa melakukan perbandingan gitu ya. Nah, dengan feature snapshot ini kita bisa melakukan perbandingan tanpa harus keluar dari invigate asset ini sendiri gitu ya. Jadi, kita tinggal load, kemudian kita bandingkan langsung gitu ya. Kurang lebih sih itu untuk use case-nya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kegunaan-kegunaan yang lain yang bisa menggunakan feature ini. Silakan dilanjutkan, Edwin. Edwin? Ya, bisa saya lanjutkan. Untuk fungsi terakhir yaitu report, jadi invigate asset management juga bisa. Kita mengeluarkan report dari semua data yang sudah digrept atau semua data yang sudah kita input. Kita masuk modul report. Lalu masuk ke custom. Kita juga bisa melakukan filtering, misalnya filtering berdasarkan RAM atau berdasarkan CPU type. Kita dapat data komputer name dan juga RAM-nya berapa. Lalu kita bisa tarik report tersebut menjadi dokumen. Ya, lalu browser akan download report tersebut. Bisa saya coba untuk buka report-nya. Ini report yang tadi kita ekspor dari invigate asset management. Pak Bima, selanjutnya ada yang ingin ditambahkan terkait invigate asset management? Ya, buat teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan mengenai topik hari ini yang sudah sempat dibawakan oleh Edwin tadi. Hari ini kita sudah... Edwin boleh ke PowerPoint-nya sedikit? Siap. Ya, hari ini kita dibahas mengenai bagaimana cara kita membaca alarm, kemudian juga tadi bagaimana macam hal lainnya ya. Ada hardware, kemudian bagaimana kita bisa grouping berdasarkan lokasi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua yang hadir di sini? Silakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin Kak Edwin? Tidak. Kita bisa sedikit ekspor mengenai task deh kalau gitu deh. Kita coba, Kak Edwin coba tunjukin bagaimana caranya kita create task, kemudian bagaimana caranya kita juga bisa melakukan task itu terhadap workstation-workstation gitu. Oke. Contoh simpel aja Kak Edwin, coba Edwin. Pak Bima, mungkin buat mancing pertanyaan nih, tadi menarik juga yang soal kayak kalau ada aplikasi di uninstall gitu ya, Masa Edwin ya? Iya. Terus ada alarmnya, kira-kira kayak gini bisa nggak ya, Invigate? Jadi begitu tahu aplikasinya di uninstall, ada bisa kelihatan semacam message kah di sisi user barangkali? Anda melakukan uninstall aplikasi yang tidak boleh gitu misalnya? Atau apa memungkinkan nggak ya? Seperti itu. Baik, Kak Indra, jadi kalau untuk alarmnya sendiri di Invigate ini kebetulan hanya untuk ke sisi admin gitu ya, jadi bagaimana admin bisa dengan mudah bisa mengetahui informasi jika ada pelanggaran terhadap misalkan contoh, ada aplikasi yang dimasuk ke blacklist tadi, kemudian ada user yang nakal install aplikasinya, maka admin dengan cepat atau dengan mudah bisa melihat di dashboard alarm itu. Jadi coba kita lihat alarm summary coba, Kang Edwin. Alarm summary. Iya. Jadi nanti adminnya bisa langsung lihat sini, tapi juga kemudian selain itu juga adminnya nanti bisa, menerima email gitu ya, apa alat dengan bentuk email tadi, tapi tadi kita harus setting dulu, coba Kang Edwin tunjukin ya Kang Edwin tadi bagaimana. Oh iya, maksud saya email juga tuh penting juga ya, maksudnya mungkin kalau adminnya, tapi semestinya sih tidak sampai gitu kalau udah dashboardnya udah keren banget kayak gini. Tapi mungkin kira-kira lagi lihat dashboard, semungkinkan gitu ya, maksudnya dapat alert dari email gitu ya. Iya, sangat mungkin sekali ya. Ini mau coba ditunjukkan oleh Kang Edwin, coba Kang Edwin, silahkan. Kita bisa set mana saja yang diperlukan untuk menjadikan alert email gitu, misalnya perubahan, ada perubahan owner atau ada perubahan pemilik. Kita pilih, misalnya semua komputer, ini triggernya misalnya ada yang mengganti data change onernya, maka akan kirim email kepada siapa, email to. Ya, kita belum isi email to atau usernya, jadi belum bisa pilih kemana-mananya. Misalnya kalau sudah diisi email to-nya atau usernya, bisa kita pilih lalu klik update. Oh, bisa simulkan gitu ya. Oke, oke. Ya, jadi selain change oner tadi, coba ditunjukkan sedikit mungkin, Kang Edwin, ada apa aja kategori-kategori yang bisa digolongkan ke dalam, apa namanya, alert yang bisa di, yang bisa di-generate ke email. Coba tadi di kategorinya, Kang Edwin, ya. Ya, disitu banyak ya, teman-teman ya, jadi banyak hal-hal yang bisa kita, apa ya, kita bisa kategorikan, misalkan kita mau melakukan alert terhadap item-item yang ada di sini, seperti misalkan salah satunya tadi contoh yang sudah ditunjukkan adalah perubahan owner. Tapi juga kita bisa melihat disitu ada banyak, misalkan free space, jika ada free space, sesuai dengan threshold yang sudah kita tentukan, kita bisa lakukan juga email alert gitu ya, ke admin-nya dari inti-get asset ini. Banyak hal, coba di-scroll ke bawah deh, Kang Edwin. Nah, disitu banyak sekali ya, yang sudah siap pakai alat-alatnya, jadi banyak-banyak item yang bisa kita tambahkan gitu ya, untuk dijadikan sebagai alat melalui email. Selain juga tentunya dari dashboard tadi, yang sudah cukup dengan sedikit tirikan gitu ya, kita bisa dengan mudah melihat informasi-informasi sebenarnya yang bisa, yang kita butuhkan untuk bisa membantu kita dalam melakukan manajemen terhadap endpoint-endpoint yang ada di dalam sistem ini. Ya, jadi kurang lebih sih, itu tadi, coba kita coba kembali lagi deh, tadi kan kita mau coba tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan task, Kang Edwin. Coba Kang Edwin. Oke. Jadi, kita akan membuat task berupa file deployment. Kita bikin, pertama kita bikin file uploader, jadi kita akan memilih file mana atau dokumen mana yang hendak kita kirim kepada endpoint. Di sini kita bisa isi misalnya nama file uploader-nya apa. Kita pilih itu dokumen apa yang mau kita kirim. bisa kita pilih, bisa kita pilih, bisa kita pilih, ya. Lalu kita upload. Nah, kan kita sudah bikin package atau file yang hendak di upload, yang hendak di kirim mana, lalu kita tinggal bikin task atau pekerjaannya. Ya, seperti di contoh ini, ya. Kita sebelumnya sudah melakukan test and file berupa dokumen. Sebelumnya saya sudah bikin task tersebut, bisa dilihat. nama task-nya namanya test. Lalu pada endpoint yang dilakukan, task tersebut akan membuat sebuah file directory yang namanya file coba. Bisa saya share VM-nya, ya. Pada local check, file coba, saya sudah melakukan pengiriman berupa script sentos underscore setup dot sh. Ya, kira-kira seperti itu prosesnya. Ya, itu tadi salah satu contoh apa ya, task atau tugas yang bisa kita lakukan dari dalam sistem infigate asset ini sendiri. Jadi, macam-macam sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau lakukan post installation juga itu memungkinkan dilakukan. Kita bisa buat dulu misalkan task-nya nanti juga kita bisa lihat di sini di bawah. Coba kita masuk ke menu kita masuk ke menu soft deploy. Tab soft deploy itu yang di bawah. No, no, no. Tadi benar di workstation. Nah, ya soft deploy. Nah, nanti dari sini kita bisa melakukan berbagai macam perintah-perintah atau tugas-tugas ya. Contohnya, kita bisa melakukan uninstall untuk masing-masing software yang sudah berhasil di discovery oleh infigate ini sendiri. Jadi, untuk melakukan proses-proses seperti ini nggak perlu lagi harus remote dulu. Kalau dulu umumnya kita bisa melakukan hal-hal ini kita harus melakukan remote dulu kemudian kita ganggu dulu newsernya. Nah, dengan infigate ini bisa dilakukan melalui dashboard-nya infigate sendiri. Jadi, sebelumnya tentunya kita harus definisi dulu tadi task-nya apa saja yang mau kita lakukan yang mau kita terapkan ke masing-masing endpoint. Jadi, banyak hal sebenarnya banyak hal saja yang bisa kita lakukan dengan task ini. Balik lagi, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan oleh masing-masing perusahaan atau environment IT yang ada di perusahaan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai hal-hal ini yang sudah sempat kita jelaskan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Kang Novan? Gimana? Teman-teman ada yang bertanya? Langsung aja di-anjut. Kemana udah dikasih akses ya buat masuk ke sini ya, Kang Edwin ya? Oh iya, sebelumnya sudah di-share ya demonya, link demo. Atau bisa saya share ulang. Mungkin ada yang bisa di-handson Kang Edwin untuk langsung mereka mencoba gitu. Oh ini tuh emang sini bagaimana? Ini bagaimana mungkin bisa dibantu seperti itu? Ya, saya akan share di chat link-nya. Bisa peserta bisa langsung klik di situ login-nya pun user dan password-nya tinggal klik aja udah sudah langsung auto terisi. Pastinya nanti bisa dicoba-coba. Tampilannya juga sama persis yang saya akses di sini. Bisa di-monitor ya? Yang sudah masuk siapa bisa di-monitor? Kebetulan nggak bisa karena ini informen demo Mas Novan. Oke. Oke. Nanti kalau teman-teman mau coba, teman-teman mau eksplor sendiri gitu ya. Mungkin mau penasaran coba tadi yang sudah kita jelasin itu beneran nggak sih bisa dilakukan gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses link yang sudah di-share oleh Kang Edwin ini. Nanti di situ tinggal login. Coba aja masing-masing modulnya gitu ya. Supaya nggak penasaran beneran atau nggak gitu ya. Jadi mungkin dan juga nggak perlu khawatir itu adalah garam demo ya. Dia memang disiapkan untuk teman-teman untuk bisa eksplor produk ini gitu ya. jadi nanti setelah melakukan perubahan juga nggak perlu khawatir kalau nanti akan mengganggu karena si inframan pneumonia juga nanti akan di-reset setiap 3 jam sekali kalau masalah kekiru ini. Iya. Setiap 3 jam sekali dia akan di-reset jadi semua perubahan yang dilakukan nggak akan terekam selamanya gitu. Nah silahkan kalau ingin dicoba-coba untuk eksplor nanti kemudian jika kemudian setelah eksplor lalu ada muncul pertanyaan-pertanyaan atau apa namanya kesulitan-kesulitan silahkan bisa hubungi kami atau bisa hubungi Kang Novan gitu ya. kami di tim Asia Sinergy Global Asia Sinergy untuk bisa membantu teman-teman juga dalam hal menggunakan indicate asset ini gitu ya. Kita udah run through semua tadi ya Kak Irwin ya. Ya sudah semua dengar. Ya jadi kalau memang silahkan Kang Novan. Oke terima kasih Pak Biuma. Terima kasih.